Hai Ayunus mau share screen bentar Pak ganti background dulu soalnya saya lagi di ruangannya di ruangan kelas nanti eh di akhir berarti saya kasih kuis ya sesuai kesepakatan kemarin puisi senyawa Bapak Ibu berni mau coba share screen silahkan Bori nih kalau mau share screen bak terhadir silahkan disi bak terhadir ya 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 Bapak Ibu saya share di grup daftar hari ini ya coba diisi siapa tahu oke boleh ini yang share screen Bu saya soalnya nama dengan iya beda namanya Bu ini iya kamu jambat juga gak mau ini kenapa gitu ada-ada penaturan lanjut ya biar itu kalau bisa di ini aja booking di yang lain di di ambil foto orangnya nanti oke titik 3 di orangnya itu titik ini 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 kalau semuanya yang mau ini kita kita nyoba kita coba 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 saya loh ini tidak tidak bisa ya nggak bisa rinip ya seharusnya ada ini namanya temurun juga ini 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 saya cuma salah ternyata banyak siapa yang sering Pak Pak Yunus ini coba saya dulu silahkan Pak ternyata fitur di sini juga nggak bisa rinip juga ya eh materi saya belum dibuka astagfirullah sifat materi saya belum dibuka Pak Yunus saya itu cohost oke jadi nanti tolong Bapak Ibu bantu untuk mengadmit peserta ya karena sudah saya jadikan cohost oke siap di grup ini Pak Marwan nanti perkenalannya pas perkenalannya pas mau kan sudah ada jum atau ini aja mungkin nanti kan sudah ada namanya sampai salam kalau maksudnya kan nanti dipersilahkan Bapak kan nanti kan sudah ada di jadol kan jadi nanti saya persilahkan saja langsung maksudnya saya sebut dulu namanya Bapak Ibu kemudian materinya apa kemudian atau materinya kalau berubah ya nggak apa-apa ya yang saya lihat yang diram dalam ya Bapak Ibu oh book on saya masih tetap ya oke saya tetap di Radon saya coba share screen ya oke oke langkah terima kasih 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 suaranya kenengaran nggak Bapak Ibu Indonesia rayanya suaranya kedengaran tadi screennya belum ini sudah sudah jadi bisa Buk Bapak Ibu bisa 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 ya udah tampak udah cuma agak agak terlalu banyak aplikasi yang terbuka saya jadi itu kalau mau tanya apakah dari link yang digunakan itu ada peserta yang sudah ini kan kemarin yang bikin link pendaftaran siapa ya Pak Marwan ya yang bikin kita di ini sih diizinkan untuk bisa buka ininya saya belum tahu ya sudah ada beberapa peserta peserta yang gabung tapi dari mana dari ini belum setnya mungkin kita baru empat orang ya iya oke coba saya share screennya Bapak ya Pak Ahmad iya kita udah hanya putus-putus ya Pak nah suaranya oh udah masih gantung sinyal halo 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 ibu kedengeranmu Pak Yunus kedengeran di di dengar Pak mungkin Pak Marwan ada Oh lama juga ya proses share screennya loading ya ada loadingnya ngaruh sinyal juga sih bisa juga udah tampak ini Pak Yunus mungkin lebih lebih enak kalau dibikin PDF aja ya langsung saja sama aja sih ini perlu langsung udah full page gitu nggak perlu lihat samping kirinya tapi ini bisa kok kalau full page bisa ini bisa-bisa panentik bisa aman yang aman Bu kalau coba kalau ini bisa sekedar 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 ini kalau saya akan itu berlentak coba ya kayaknya ini Pak Yunus pakai ya share presentasi ya bagusnya sih Pak share seluruh layar saja seluruh layar ya jangan presentasinya pakai seluruh layar saja pakai seluruh layar saja pakai seluruhnya iya di seluruh atau ini di PDF kan kalau di PDF kan nanti bisa lebih full yang ini Pak saya kirim grup yang and your entire screen yang paling atas Pak jadi nanti kelihatan untuk saya kirim ini Bapak Ibu ya link untuk masuk peserta Oh ya gitu kalau itu nanti bolehlah nggak Bapak saya biasanya pakai si jendela aja sih window Oh itu karena kalau yang itu nanti enggak bisa ketika di kan ketika dia ya ketika kita klik untuk yang mendownya itu ketika buka window baru itu dianggap satu baru-baru jadi enggak kelihatan Pak ya proses prosesernya aja mungkin lama nanti karena window ke window gitu kan kayaknya malam enggak deh Oh apa kalau kalau misalnya kalau pakai window itu nanti misalnya kita buka kok bisa dipilih ini masih masih di orang-orang yang bisa dipilih coba Pak kayak gini kan kalau pakai jendela itu ternyata memang harus satu-satunya Bapak Ibu iya tapi kalau pakai yang baru baru bisa ya jendela satu-satunya prosesnya lama lama kalau enter kan dia akan kelihatan semua kalau yang seluruh layar itu nanti kalau misalnya kita pindah ini enggak apa ganti nggak yang di yang tersebut screennya ya agak ganti kalau seluruh layar ganti otomatis dia Bu iya makanya makanya saya pakai jendela kalau saya jendela saya juga ya semua aja biasa sama selesai dengan seluruh apa bedanya ya enggak lama untuk ambilannya gendelanya saya iya ini masih tahu siapa Ibu ini ya boleh sama boleh sama 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 Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu lagi si Ibu ya belum bisa oke sekarang presentasi sudah ya sudah sudah jangan lupa di Pak Ahmad belum mencapai presentasi silahkan Pak Ahmad tidak menyiapkan presentasinya cuma kalau langsung itu tidak apa-apa ya langsung ke sini kalau 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 tidak belum ya Pak coba ada ulang oh iya sudah lihat lihat ini baru pertama kali Bapak ya coba diisi link absen ya sudah oke 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 langsung SAC nya ya nggak 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 kan atau pakai saya apa 3 artikulan 3 ay 12 3 45 yang belum Masuk 2 Belum ada peserta ini Perlu diingatkan lagi di grup Mana Bu? Sudah 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 Saya kunci grupnya Supaya Bapak Ibu bisa lihat Boleh di masuk? Ini Boleli Tinggal peserta ini Semoga ada yang masuk Sudah ada yang mungkin Sudah Bu Saya sudah Kirim di grup Coba di share di grup Coba Bapak Ibu isi Selamat pagi Bu Apakah suara hari ini terdengar Pak? Oh belum ya Oh maaf Kenapa? Ini ternyata Cara ganti backgroundnya gimana ya? Saya gagal mengirim Nggak bisa Bu Nggak bisa Pakai background yang ada aja Sudah ada di Manual aja Bapak Ibu ini Coba diisi daftar hadirnya Kepanjangan ya Coba diisi daftar hadir atau berfungsi Tinggal pesertanya ini Kayaknya mau di War-war Bu Rine Diajak Ini yang saya tertutupkan kemarin itu Pak Yang saya tertutupkan ini Kalau jam 10 itu Kalau masih jam ngajar kan Makanya dari Malam itu Saya agak Dari awal-awal itu Khawatir Kalau jam Harusnya sih Sudah istirahat Terutama Senin Terutama Senin ini kan Jam-jam adat Setidaknya Sudah ada kia Bapak Ibu Sudah bisa lah Sudah berbagi juga kan Betul Vlognya sudah ada yang buat ya Bapak Ibu Belum Baru membenahi blog Gimana kita admit Oke kita-kita Admud Tak jadi masuk Karena beli Terima kasih Sudah gabung Saya coba Saya coba foto ya Untuk dikirin ke grup Screenshot Ya Buar ini bisa Screenshot A Big grup Selamat menikmati 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 baik selamat menikmati selamat menikmati dalam SRB selamat menikmati lagu Indonesia lagu Indonesia selamat menikmati 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 internet dan perangkat pelajaran miliknya. Baik Bapak Ibu untuk soal itu sendiri kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama adalah berpikir kreatif. Artinya kita mengharapkan dari anak-anak kita itu mampu berpikir kreatif tidak hanya menerima ilmu dari Bapak Ibu guru di kelas. Jadi mereka bisa berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mampu memecahkan masalah atau sering disebut dengan problem solving capability. Baik Bapak Ibu sekalian biasanya anak-anak kita itu permasalahan yang dalam pembelajaran itu tidak tahu. Jadi kita di sini sole ini bisa membantu peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga kemampuan berkomunikasi atau mampu menyampaikan ide pendapat bahkan apa yang sudah masalah apa yang sudah diterima oleh siswa tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian kemudian tahapan sole itu tidak jauh dengan tahapan PJBL maupun PBL. dia tahapan yang pertama adalah menanya. Nah pada saat tahapan ini kita sebagai guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan persepsi yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi terhadap materi yang diajarkan. Tahapan kedua Bapak Ibu bisa di sini adalah mengamati. Nah mengamati itu sendiri adalah peserta didik dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Nah jadi kalau seandainya Bapak Ibu di kelas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maka untuk penggunaan internet ini juga bisa dimasukkan sebagai sarana Bapak Ibu sumber belajarnya. Jadi tidak hanya LKPD yang berbentuk hard file tapi juga bisa menggunakan internet. Dan sebagian sekolah sekarang untuk penggunaan internet dan HP atau Android serta semua pun sudah mulai diberlakukan. Nah langkah ketiga yaitu adalah mengulas atau mereview. Mereview di sini adalah peserta didik itu melakukan presentasi di depan kelas. Hasil dari penemuan mereka. Jadi mereka nanti akan ke depan satu persatu. Nah hasil penemuannya ini yang baik tadi menggunakan internet atau browsing dari Google dan lain sebagainya. Kemudian baik pula yang menggunakan bisa jadi manual dia menggunakan kartun atau bahkan lain sebagainya. Jadi presentasi di sini tidak dibatasi bagi Bapak Ibu yang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Agak macet ya maaf. Baik selanjutnya. Nah pembelajaran menggunakan metode soleh itu kita akan coba di sini menggunakan laboratorium maya. Laboratorium maya itu merupakan fitur, salah satu fitur di rumah belajar yang berisikan tentang simulasi praktikum laboratorium yang ada. Nah di sini disajikan secara interaktif dan menarik. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya ini jika Bapak Ibu di sekolah tidak memiliki perlengkapan atau perlalatan bahkan bahan terutama untuk yang kimia. Jadi ini juga agak ramah terhadap anak. Jadi bisa digunakan. Nah bagaimana cara penggunaannya? Bapak Ibu pertama bisa masuk ke rumah belajar. Itu rumah belajar caranya adalah ketik rumah belajar. Nah ketika Bapak Ibu sudah memilih akun itu hanya masuk atau login. Nah kalau tidak punya Bapak Ibu ketikan saja. Rumah belajar. Nah rumah belajar ini selain bisa diakses di PC atau laptop atau komputer, Bapak Ibu juga bisa mengakses aplikasinya di Android atau smartphone. Jadi Bapak Ibu bisa menginstall dari smartphone-nya. Nah kalau untuk di PC Bapak Ibu bisa mengetikkan rumah belajar, kemudian ini dia linknya ada belajar.kemindikbud.go.id. Nah kita klik saja portal rumah belajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun portal rumah belajar bisa langsung login atau masuk, jadi tidak perlu mendaftar. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar berarti yang belum punya akun berarti harus mendaftar terlebih dulu. Nah saya sekarang sudah bisa masuk karena sudah memiliki akunnya. Baik saya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu karena ini loginnya, sinyalnya agak bermasalah di sini. Nah ini saya sudah masuk dengan menggunakan akun saya sendiri. Nah untuk masuk ke sumber belajar kemindikbud atau rumah belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan email gasa maupun menggunakan email belajar ID yang dibagi oleh kementerian. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin menginginkan akun belajar ID tersebut bisa menghubungi operator di sekolahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan takut tidak mendapatkannya, bisa cek langsung ke operatornya. Baik Bapak Ibu sekalian di sini ada menu, nah di sini menu-nya kelas digital, ini menu utamanya ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin mengarah ke laboratorium maya, berarti silakan klik saja laboratorium maya. Nah tunggu beberapa menit, ini biasanya juga tergantung dari HP Bapak Ibu. Untuk siswa membuka ini juga bisa, di HP itu lebih mudah. Kalau di sini tampilannya hanya 6, Bapak Ibu bisa klik lihat selengkapnya untuk melihat lebih detail dari laboratorium maya tersebut. Oke kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah di home page laboratorium maya, Bapak Ibu bisa melihat dari isinya di sini. Nah di sini ada proses fotosintesis. Bapak Ibu yang dari guru IPA bisa menggunakan ini. Nah di sini tertulis SMP dan IPA. Tidak hanya SMP, kalau di SMA masih ada fotosintesis, ini bisa digunakan. Kemudian ada hukum OM untuk fisika, pengukuran gravitasi. Ini ada untuk biologi. Ini juga PH larutan untuk guru kimia, dan lain sebagainya. Nah di sini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan materi yang akan kita masukkan. Atau kita ajakan kepada siswa-siswi kita. Nah Bapak Ibu kalian, di sini tidak semua materi ada. Jadi Bapak Ibu yang kreatif boleh menambahkan. Seandainya nanti salah satu Bapak Ibu di sekolah sudah punya model pembelajaran aplikasinya, boleh nanti di-share di rumah belajar. Nah contoh, kita ambil saja yang biologi. Karena, oke kita contoh ambil biologi. Baik, Bapak Ibu di biologi ini. Nah di sini, inilah tampilan untuk aplikasi atau laboratorium maya yang digunakan untuk praktikum fotosintesis. Nah kalau seandainya air ini kita klik, kita ubah, maka apa yang akan terjadi? Nah ini ada perubahannya. Nah suhunya semakin panas, maka apa yang akan terjadi? Begitu Bapak Ibu. Nah kalau untuk melihat materinya bisa di klik, lanjutkan. Untuk melihat bagian dalam daunnya, bisa diamati bagian dalam daunnya sesuai dengan RPP atau perangkat pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan. Atau bisa kita coba yang baik untuk fisika mungkin? Saya, karena sehari-hari saya biasanya menggunakan laba. Siap Bapak? Nah ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat isinya. Kalau penasaran boleh silahkan dibuka. Baik, untuk mengakhiri sesi saya, saya akan coba untuk menampilkan seperti apa sih soleh di kelas. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka. Bapak Ibu, silahkan dibuka. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka. Bapak Ibu, silahkan dibuka. Baik 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 Bapak Ibu. selamat menikmati selamat menikmati dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam kehidupan secara hari baik mungkin itu saja untuk dari saya berbaginya pada hari ini saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Yunus ini memperlihatkan kepada kita bagaimana menerapkan laboratorium maya nah sangat menarik tentunya jadi bapak ibu bisa memperhatikan juga di kelas masing-masing nah selanjutnya tidak kalah menarik ini ada SRB dari Jambi, Ibu Lilik Suryani, ini akan membagikan praktik baiknya mengenai model pembelajaran menggunakan game memanfaatkan fitur augmented reality nah ini pasti bapak ibu penasaran ini bagaimana caranya Bu Lilik melakukan di kelas halo Bu Lilik sudah siap? silahkan Bu Lilik suara saya sudah dengarkan iya Bu, silahkan sudah kedengaran baik Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang sayang Bapak Ibu selamat mencintai buat kita semua baik perkenalkan saya Lilik Suryani saya berbelajar dari Pembelajar Jambi pada kesempatan ini saya akan berbagi taktik baik tadi yang telah disebutkan oleh Bapak bahwa tentang memanfaatkan AR atau augmented reality baik bagaimana caranya mari kita praktikkan Bapak Ibu saya izin saya screen dulu apakah sudah kelihatan sudah Bu sementara oke sudah Bu oke baik terima saya tampilkan dulu baik Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan bahwa saya mengatakan sahabat armobelajar dari Pembelajar Jambi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mengenal lebih jauh tentang siapa sahabat armobelajar dari Pembelajar Jambi disini Bapak Ibu bisa mengklik yang ini Bapak Ibu ya nanti bisa langsung link ke kurikulum IT ya ini beberapa pelatihan yang telah saya bu berarti para guru yang di baik online maupun offline Bapak Ibu oke selanjutnya nah pada kesempatan ini Bapak Ibu kita akan sama-sama bagaimana sih memperhatikan modipembelajar inovatif berbagai scheme memanfaatkan motor armobelajar yaitu augmented reality dan platform mereka mengajar Bapak Ibu oke Bapak Ibu disini saya mau tanya nih Bapak Ibu menurut Bapak Ibu guru inovatif itu seperti apa nah nanti jawaban Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek disini ya Bapak Ibu ya tunggu sebentar saya akan memberikan linknya ini merupakan jumpboard Bapak Ibu tunggu sebentar Bapak Ibu saya saya undur dulu linknya oke saya akan letakkan di chat ya Bapak Ibu ya silahkan Bapak Ibu ikan link yang telah saya berikan mungkin bisa dibantu itu Bapak Ibu bagikan di chat room ya ya silahkan Bapak Ibu kita cek Bapak Ibu kita cek Bapak Ibu ya apakah Bapak Ibu bisa mencoba di bawah nah ini sudah ada yang bergabung tapi tidak ada namanya tidak apa-apa Bapak Ibu caranya Bapak Ibu klik sticky note ini Bapak Ibu ya nah disini Bapak Ibu boleh pilih warna hijau atau biru atau pink kemudian Bapak Ibu ketikan menurut Bapak Ibu guru inovatif itu seperti apa sih guru inovatif silahkan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu caranya klik sticky note pertama klik klik link tersebut kemudian Bapak Ibu cari yang sticky note nya kemudian silahkan ditulis apa sih guru inovatif itu apa inovasi itu bagaimana Bapak Ibu ada yang mau mencoba mungkin Bapak Ibu cari umur baja juga bisa mencoba nah ini sudah ada oke terima kasih Bapak Ibu disini katanya dari Bapak coba kita cek guru inovatif itu harus selalu mengikuti perkembangan murid oke betul terima kasih nah disini sudah ada Bapak Dal Hasan baik terima kasih Bapak oke Bapak Ibu mungkin bisa yang baru bergabung bisa mengklik link yang sudah diberikan di chapter Bapak Ibu caranya bisa ke sticky note dulu Bapak Ibu ya nanti silahkan diketikan apa sih guru inovatif itu baik Bapak Ibu kita lanjutkan saja masih bisa diisi ya Bapak Ibu ya sambil jalan gitu baik terima kasih kita lanjutkan kembali oke ini sudah ya Bapak Ibu ya baik nah Bapak Ibu kenapa kita harus menggunakan portal mobile ajar Bapak Ibu ya banyak sekali manfaatnya yang pertama Bapak Ibu konten-konten atau bahan ajar itu dibuat oleh persidatin karena kontennya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini nah kemudian Bapak Ibu petarma belajar sendiri itu merupakan paket lengkap ya Pak Bapak Ibu ya semuanya itu lengkap berada di di petarma belajar kemudian gratis Bapak Ibu tidak dipungut biaya langganan nah Bapak Ibu fiturnya disini ada fitur utama dan fitur pendukung nah kesemuanya inilah yang saya sebut dengan paket komplit Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu inginkan ada disini dan ini sangat memudahkan kita oke Pak Bapak Ibu kita lanjut nah kemudian Bapak Ibu tentunya tidak asing lagi dengan platform mereka mengajar yaitu platform pedologi untuk teman penggerak ya Bapak Ibu ya bagi sekolah penggerak calon guru penggerak atau sekolah yang baru baru mengimplementasikan IKM itu bisa Bapak Ibu belajar mandiri sendiri melalui PMFD Bapak Ibu kemudian kenapa kita menggunakan platform WDK mengajar Bapak Ibu ya itu tentunya menunjang penerapan kurikulum mereka dan membantu Bapak Ibu guru dimanapun berada dalam mendapatkan referensi inspirasi dan pemahaman kurikulum mereka nah ini platformnya Bapak Ibu bisa kita akses di laptop ataupun di HP kita masing-masing Bapak Ibu tentunya harus login dulu dengan akun belajar.id nah baik Bapak Ibu mode pembelajaran inovatif dari Dating Camp Bootlistek itu ada 6 Bapak Ibu ya nah tadi sudah disampaikan oleh sahabat rumah belajar dari provinsi real yaitu menggunakan soleh nah pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang mode pembelajaran berbasis game nah game di rumah belajar itu banyak Bapak Ibu ya ada yang edu game dan ada juga yang namanya AR atau augmented reality baik mari kita bahas apa sih sebenarnya AR itu nah Bapak Ibu mode pembelajaran berbasis game itu adalah pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran nah model ini diterapkan oleh guru ketika ingin membekali paspa didiknya dengan kemampuan berpikir logis analitis sistematis kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja dalam pembelajaran yang menyenangkan oke Bapak Ibu kenapa saya memilih game atau kenapa kita harus menggunakan game karena Bapak Ibu mau menutup lagi ya Bu oh iya siap-siap game itu ini bisa Bapak Ibu baca Bapak Ibu ya sangat menyenangkan sekali apalagi pesa didik kita menggunakan game itu mereka sangat tertarik nah ini cara memilih game seperti ini Bapak Ibu ya kemudian kita langsung saja Bapak Ibu surutannya nanti bisa dibaca seperti ini oke nah prakteknya Bapak Ibu pertama kita ke belajar.com.id good.go.id yaitu okomodip oke saya stop share dulu saya langsung saja buka portal rumah belajarnya oke disini ya kita ketikan portal rumah belajar kalau sekiranya Bapak Ibu belum hafal linknya itu kita ketikan saja itu Bapak Ibu nah kita klik yang paling atas oke kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu lihatnya sama kayak tadi lihat selengkapnya kemudian kita pilih yang augmented reality belum muncul ya Pak oh kira ini sudah muncul tunggu sebentar Bapak Ibu apakah sudah muncul Bapak sudah sudah belum oh iya sementara proses oke oke baik Bapak Ibu disini kita sudah masuk ke dalam fitur augmented reality Bapak Ibu nah disini ada petunjuknya Bapak Ibu nah kita pilih Bapak Ibu silahkan memilih konten yang cocok sesuai dengan materi atau mapel yang Bapak Ibu ampuh oke kita bisa lihat selengkapnya selanjutnya kita pilih misalnya kita menggunakan yang ini Bapak Ibu alat musik tradisional caranya Bapak Ibu bisa melihat dulu videonya cara menggunakan AR-nya seperti ini atau Bapak Ibu langsung kita unduh markernya Bapak Ibu tapi kita harus lanjutin dulu ya kan akun rumahbelajar.id nah seperti itu Bapak Ibu kemudian untuk install ini kita installnya bisa menggunakan HP ya Bapak Ibu ya disini saya sudah saya sudah menggunakan di HP saya sudah apakah sudah muncul Bapak tampilan di HP saya tampilan di HP sudah muncul belum Pak halo Bapak Ibu ya Bapak Ibu sudah kelihatan yang yang ini ya Pak yang HP ya sudah oke baik nah ini Bapak Ibu caranya ya kenapa nah disini Bapak Ibu saya sudah memprintkan ini bisa kita print Bapak Ibu ya sesuai dengan materi tadi yang kita ambil nah kemudian kita kita arahkan handphone kita ini ke printan yang telah kita print tadi Bapak Ibu kita tunggu kita klik start kita pilih yang AR ya Bapak Ibu oke seperti ini kemudian kita arahkan yang ini nah apakah muncul Bapak Ibu yang ARnya Bapak Ibu apakah kelihatan muncul nah ini namanya augmented reality Bapak Ibu ya jadi ini ketika Bapak Ibu menggunakan AR ini berarti Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran inovatif Bapak Ibu jadi seperti itu Bapak Ibu pemanfaatannya ketika kita menggunakan di kelas kita baik saya sampai di situ Bapak Ibu semoga bisa dipahami kalau ada yang kurang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf Bapak Ibu saya kembalikan lagi kepada MC yaitu Bapak silahkan Bapak makasih Ibu Lili ya sangat menarik sekali ya memang kami ini memberikannya sedikit-sedikit supaya peserta ini nantinya penasaran nah jadi nanti boleh bertanya kembali apalagi kalau AR ini kayaknya sangat seru ya Bapak Ibu iya betul mungkin langsung saja ke materi selanjutnya terima kasih Ibu Lili sama-sama Bapak selanjutnya kita dari Jambi kita bergerak lagi menuju daerah Istimewa Yogyakarta di sana sudah ada Ibu Rini Sri Lestari nah kali ini Ibu Rini akan membawakan materi praktik baik model classroom memanfaatkan peta budaya Ibu Rini mungkin waktunya 5 menit saja Bu ya tidak apa-apa silahkan Ibu Rini suara saya sudah terdengar sudah jelas terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam pagi Bapak Ibu Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara sebelumnya perkenalkan saya Rini Sri Lestari saya salah satu guru di SMK Negeri 1 Kleren Bantul mengajar pelajaran seni budaya di kelas 10 nah inginkanlah saat ini saya memperkenalkan praktik baik saya ketika menggunakan model pembelajaran flip classroom nah sebenarnya materi sosialisasinya tentang pengenalan kita rumah belajar namun tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Lili jadi sekilas saja yang pertama bahwa rumah belajar ini kita punya tagline belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja nah rumah belajar ini merupakan portal yang di apa yang dilunjukkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risada Teknologi untuk mempermudah guru siswa juga masyarakat umum dalam belajar khususnya untuk memanfaatkan teknologi nah ada fitur utama di rumah belajar ini ada sumber belajar ada kelas maya kemudian ada laboratorium maya dan bangsoal tadi untuk laboratorium maya sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama nah selanjutnya disini ada fitur pendukung rumah belajar disini saya hanya menggunakan peta budaya sesuai dengan mata pelajaran saya sebenarnya agak kesulitan ketika saya mencari materi di rumah belajar namun ternyata dengan memanfaatkan rumah belajar ini kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada dengan diterapkan di kehidupan sehari-hari nah kemudian bagaimana free classroom ini saya lakukan sebelumnya kita harus kenal dulu ya free classroom ini apa sih jadi pembelajaran free classroom ini adalah pembelajaran terbalik jadi biasanya kan kita memberikan materi itu ada di dalam kelas kita memberikan materi di depan siswa kemudian siswa tersebut mengerjakan tugas di saat itu juga nah ini akan sangat menita waktu ketika materi yang kita sampaikan ini terlalu banyak banyak materi yang disampaikan sementara jumlah jam tatap muka kita terbatas nah dengan memanfaatkan rumah belajar kemudian menggunakan free classroom ini saya juga dibantu dengan adanya fitur pipi edukasi yang diluncurkan juga oleh kemen dikut ristek jadi disini pembelajaran free classroom ini bisa dilakukan ada tiga tahap nah kemudian yang pertama tahapnya adalah sebelum kelas itu dimulai nah ini kegiatan ini adalah siswa mempelajari materi yang akan dibahas ini siswa diharapkan mampu untuk mengingat dan memahami dari materi yang diberikan kemudian di dalam kelas siswa dapat mengaptikasikan dan menganalisis materi yang telah dibaca dan dipelajari sebelumnya kemudian setelah kelas itu diraksanakan siswa bisa mengavaluasi dan mengerjakan tugas berbasis proyek atau berbasis apapun itu nanti sebagai kegiatan kreativitas siswa di dalam kelas nah pelaksanaan yang saya lakukan nah ini pada hari sebelumnya itu saya menyampaikan materi mengenai adat ikira adat aktivitas budaya melalui tayangan yang ada di youtube atau di tv ekodukasi nah saat itu siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang penting yang belum dipahami untuk bahan diskusi ini saya lakukan hari sebelumnya kalau biasanya kan langsung di kelas bagi harinya nah ini juga keuntungannya supaya siswa itu mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran bersama guru kemudian di dalam kelas guru memfasilitasi siswa dengan berdiskusi mengajak siswa membuka fitur peta budaya yang ada di rumah belajar dalam hal ini guru juga memberikan stimulus pada siswa untuk membandingkan pembahasan artikel yang ada di peta budaya dengan aktivitas budaya yang ada di sekitar rumah masing-masing misalnya saya mengajar di daerah Bantul sementara rumah saya ada di Sleman nah sudah beda kabubatan otomatis aktivitas budayanya akan berbeda misalnya ada bulan safar itu kalau di daerah Bantul sekitar sekolah saya itu ada yang namanya rebu pungkasan rebu pungkasan itu lemper laksasa mungkin makanan khas lemper banyak yang sudah kenal ya itu lemper laksasa tapi kalau di daerah saya oke terima kasih nah selanjutnya setelah itu mereka bisa membandingkan kemudian diberi penugasan berupa main map atau tabel atau infografis yang menunjukkan perbandingan dari keduanya untuk penugasan saya silakan kepada siswa bagaimana mereka akan menampilkan apa hasil diskusi mereka boleh dengan tabel boleh dengan main map atau yang lainnya nah tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari flip classroom ini kelebihannya yang pertama adalah siswa bisa mengulang materi dalam waktu yang lebih lama karena bisa dikerjakan di rumah kemudian dapat mengakses materi dari mana saja efisien dan siswa ditentu untuk belajar secara mandiri disini karakter kemandirian bisa terlihat kemudian tentu saja ada kekurangannya nah menonton videonya ini siswa perlu terangkat dan ini juga perlu wotah nah disini agak menyulitkan siswa ketika mereka berada di rumah yang tidak terjangkau fasilitas internet yang memadai kemudian bagaimana kenarakan flip classroom ini di kelas sekilas saya tampilkan saya tampilkan sebentar videonya nah ini tahapan tahapannya nah sebelumnya siswa itu menerima materi kita bisa memberikan materi itu melalui grup whatsapp gambarnya terlihat gak ya videonya iya buat sementara loading nah kurang lebih itu penerapan flip classroom dengan memanfaatkan fitur peta budaya yang ada di rumah belajar nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya bisa dipraktekan atau bisa diterapkan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu di kelasnya masing-masing nah demikian yang bisa saya sampaikan banyak kurang lebihnya saya mohon maaf waktu saya kenalikan kepada moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Ibu Rini nah dari DIA kita bergeser lagi ke sebelah kiri ke Kalimantan Selatan sudah ada Pak Ahmad Hariawan disana silahkan Pak Ahmad untuk menyampaikan protek baiknya ya terima kasih Pak assalamualaikum selamat yang semuanya kali ini saya masih membahas tentang rumah belajar salah satunya konten web yang terdapat di salah satu konten rumah belajar sendiri konten yang saya gunakan itu multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan artikulate storyline 3 sebentar ya masih loading Pak ini kelihatan silahkan kelihatan belum Pak sementara apa kelihatan Pak belum kalau yang ini kelihatan enggak belum Pak belum ya mungkin masih proses sekali terima kasih Yang ini kelihatan Kelihatan Bapak Ibu Belum Pak Belum juga ya Sudah Pak Sudah kelihatan Ini punya saya Disini Untuk materinya Lingkaran Tentang unsur lingkaran Yang akan saya Jelaskan disini Ini menggunakan Artikel storyline 3 Kalau misalkan Siswanya itu Mengerjakan soal Pertama-tama Isi nama dulu Saya klik Tunggu sebentar Proses Nah ini tampilannya Data diri Data diri Siswa Lalu saya klik ini Lalu menu yang ada disini Ada beberapa Yaitu Ada Kompetensi dasar Lalu klik menu dulu Ada KD Ada materi Ada latihan Ada evaluasi Data kustaka Dan profil pengembang Nah disini Yang saya tekankan Itu pada menu latihan Dan evaluasi Pada saat saya klik Evaluasi Disini ada beberapa Ketentuan Di poin 4 Kamu dinyatakan berhasil Jika kamu mendapatkan nilai lebih dari nilai KPM Dan mendapatkan sertifikat keberhasilan Jika gagal Dindapatkan mendapatkan sertifikat Dan harus mengulang kembali ke materi ini Jadi Disini Ditegankan Siswa harus menguasai materi ini Lanjut Apakah bisa dikerjakan Satu menit lagi pak Wah Gitu ya Intinya Disini Siswa tidak akan bisa mengerjakan Soal evaluasi Jika Ini kan tidak bisa Ditegankan Ditegankan Jadi siswa ditegankan Tidak bisa mengerjakan Soal evaluasi Jika Soal latihan Tidak Duntas semuanya Artinya tidak Harus melebihi dari nilai KPM Jadi siswa terlebih dahulu Mengerjakan soal latihan Biasanya ada soal latihan Satu Dua Dan tiga Jadi semuanya Harus dikerjakan dengan nilai di atas KPM Pada poin empat Kamu dinyatakan berhasil Itu berat Mendapatkan nilai lebih dari nilai KPM Seperti itu pak Nanti bisa saya bagikan link Aplikasinya di Group WA Masya Allah akan saya bagikan Di Group WA Di webinar kali ini Seperti ini contohnya Oke Mungkin itu saja pak Yang dapat saya sampaikan Baik Terima kasih pak Ahmad Hariawan Atas Beruntasinya Ya sangat menginspirasi ya Bapak Ibu Nanti Untuk mengetahui Cara membuat MPI nya Bisa langsung bertanya lagi Ke pak Ahmad Baik Mungkin pemateri terakhir Ya Dari Kalimantan Kita bergerak Ke Sulawesi Selatan Ya di Sulawesi Selatan Ada saya sendiri Marwan Ijinkan saya Untuk mengaparkan Materi saya Pada hari ini Singkat saja Mungkin Bapak Ibu ya Lima menit Cukuplah ini Jadi Bapak Ibu sekalian Hari ini Saya ingin Mempresentasikan Praktik baik Yang saya lakukan Yang saya berjudul Pembelajaran Matematika Menggunakan Modis Lerup Car Ya jadi Bapak Ibu Pasti nih Penasaran ini Ini kira-kira materinya Seperti apa Jadi Bapak Ibu Langsung saja Jadi saya sendiri Nama saya Marwan Saya guru Matematika Dari SMK Kerutan Negeri Makassar Dan saat ini Sebagai peserta Pembatik Level 4 Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nah Bapak Ibu Ini Modis Lerup Jar Sebenarnya adalah Singkatan yang saya buat Supaya Bapak Ibu Ini penasaran Kira-kira ini apa sih Nah jadi Modis Lerup Jar Itu adalah Model pembelajaran Discovery Learning Yang terintegrasi Rumah Belajar Dan platform Merdeka Mengajar Nah Bapak Ibu Ini adalah sintaks Dari Discovery Learning Jadi Pembelajaran ini Saya sudah lakukan di kelas Nah disini ada 6 langkah Yang harus kita lakukan Nah yang pertama itu Stimulasi Jadi kita memberikan Beberapa Permasalahan Kepada Murid Agar mereka tertarik Untuk belajar Nah dalam hal ini Kemarin saya mempelajari Notasi faktorial Jadi saya memberikan Kepada Murid saya itu Soal-soal Mengenai notasi faktorial Nah dan mereka Mencoba untuk Mengerjakannya Dengan mencari data Jadi disini Kita bisa terapkan Diferensiasi Ya jadi Bapak Ibu Bisa mungkin Memberikan video Pembelajaran Yang ada di rumah belajar Yaitu sumber belajar Atau Dari sumber yang lainnya Nah dalam membuat Rancangan pembelajarannya Bapak Ibu Bisa memempatkan Platform Merdeka Mengajar Nah di platform Merdeka Mengajar itu Ada berbagai fitur Yang Bapak Ibu Dapat mempatkan Nah portal Rumah belajar sendiri Bisa diakses Di web Belajar.camdikbud.go.id Kemudian dalam Praktik baik ini Saya menggunakan Sumber belajar Yaitu Video pembelajaran Notasi faktorial Nah sementara Dari platform Merdeka Mengajar Disini Kita bisa Sebenarnya Mencari berbagai macam hal Ya Jadi kita bisa Mencari Asesmen murid Kemudian ada Perangkat ajar Nah Bapak Ibu juga Kalau mau memahami Masalah kurikulum Merdeka Bisa mengikuti Pelatihan Mandiri Kemudian bisa juga Kita mengupload Bukti karya Nah untuk Mengakses semua Yang ada di PMM Nah Bapak Ibu ini Harapannya sudah Mengaktifkan akun Belajar idenya Ya jadi Jangan lupa Bapak Ibu aktifkan dulu Akunnya itu Kemudian Bapak Ibu terakhir Ini Contoh praktik baik Nanti bisa saya Bagikan linknya Bapak Ibu bisa melihat Dan mungkin bisa Mendapatkan inspirasi Ya jadi Nanti mungkin juga bisa Diperbaiki oleh Bapak Ibu Sekalian Kalau mau menerapkan Pembelajaran Discovery Learning Yang memanfaatkan Fitur rumah belajar Yaitu sumber belajar Dan juga Platform Merdeka Mengajar Saya kira Itu yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan ini Singkat saja Bapak Ibu ya Baik Bapak Ibu Terima kasih Atas Perhatiannya Nah untuk 5 menit ke depan Saya mungkin Kasih kesempatan Kepada teman-teman Peserta yang ingin Bertanya Mungkin 1-2 pertanyaan Sebelum Kita Quiz Bapak Ibu ya Jadi nanti Kami dari Panitia Menyiapkan Hadia Untuk Quiz Silahkan Bapak Ibu Yang mau bertanya Bu Estin Bu Fajri Bu Nur Hasan Pak Nur Hasan Silahkan Mungkin ada Pertanyaan Yang belum jelas Dari Pemaparan Tidak ada Baik Bapak Ibu Ya ini Bapak Ibu Pemateri Gimana ini Tidak ada pertanyaan Jadi mungkin Kita Cukupkan sampai Di sini ya Untuk webinar Kali ini Gimana Langsung quiz aja Oh iya Langsung quiz aja Oke Bapak Ibu Jadi Karena tidak ada pertanyaan Saya Ijin share screen Untuk quiz kita Silahkan Bapak Ibu Membuka Quizzes.com Kemudian Bapak Ibu Masukkan Kode Quiz Yang Muncul Di layar Ini sementara Memuat Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Untuk Join Quizzes Jadi Silahkan Buka Join MyQuizzes.com Kemudian Masukkan Kodenya Bapak Ibu Baik Sambil menunggu Kita Tunggu Beberapa Menit ya Bapak Ibu 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Semoga bisa hadir lagi pada webinar dari SRB Raja Joks di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Demikian acara webinar kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.